Pemirsa seorang anak berkebutuhan khusus di Serpong, Tangerang Selatan menjadi korban perundungan oleh teman sebayanya dengan cara disundut rokok. Aksi bullying ini pun viral di media sosial. Inilah rekaman video yang viral saat seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan oleh teman sebayanya di Serpong, Tangerang Selatan. Dalam video terlihat, korban MZA ini dianiaya hingga pelaku menyundut rokok pada bagian lidahnya. Korban pun hanya bisa pasrah saat sejumlah teman sebayanya melakukan aksi tidak terpuji ini. Kasus perundungan ini terungkap setelah ibu korban melihat video penganian tersebut dari telepon genggam anaknya. Berkat bujuk kerayu sang ibu, anaknya pun akhirnya mengakui bahwa dirinya menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke Mampores, Tangerang Selatan dan korban sudah melakukan visum. Kini kondisi korban berangsir membaik dan sudah dapat berinteraksi meski belum diizinkan orang tuanya untuk bermain di luar rumah. Pihak keluarga korban berharap agar polisi dapat segera menangkap para pelaku dengan hukuman setimpal. Dari Tangerang Selatan, Nunum Kurnomo, Anggis melaporkan.